Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perusahaan autobus PO agramas menambah 12 unit armada baru yaitu pada tanggal 23 Maret 2024 rilis empat unit jas bus 5 mhd dari Adi Putro pada tanggal 23 Maret 2024 rilis empat unit dari karuseri laksana pada tanggal 30 Maret 2024 rilis lagi empat unit yaitu suit combo dari karuseri laksana penambahan 12 unit armada baru yang tujuannya untuk mengakomodasi pelanggan maupun penumpang mudik lebaran 2024 yang diprediksi meningkat kementerian perhubungan RI mengestimasi 193 juta lebih warga akan mudik lebaran jumlah itu meningkat 60% dibanding mudik lebaran 2023 sebanyak 123 juta pemudik dari jumlah itu pemudik dari area Jabotabek diprediksi mencapai 28 jutaan kemudian yang akan memakai bus 22,77 juta orang pada momen lebaran PO agramas bisa melayani penumpang sampai 5000 orang per hari angka tersebut meningkat drastis sebab pada hari-hari biasa penumpang agramas 1000-1500 orang per hari dengan penambahan 12 unit maka agramas akan mendapatkan penambahan penumpang estimasi saya sekitar 6000 per hari untuk di hari lebaran ketika lebaran kenaikan harga tiket pun untuk penumpang bus tidak bisa dihindarkan saat ini PO agramas memasang tarif reguler yaitu 250 ribu per penumpang lalu berapa kira-kira pendapatan PO agramas di hari lebaran ini dari 6.000 penumpang kita kalikan 250 ribu harga tiket total jenderal sekitar 1 miliar 500 ribu hanya di hari lebaran ini saja ini tidak memperhitungkan kelas-kelas yang berbeda seperti slipper eksekutif dan kenaikan harga tiket di hari lebaran kalau kita hitung dengan mempertimbangkan itu maka pendapatan PO agramas jauh dari perhitungan kita tadi mungkin bisa tembus sekitar 2 miliar atau bahkan bisa lebih hanya di hari lebaran saja Sekian dari Kapitalis Ventura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh